Intro Persi Bandung telah memperkenalkan Rian Kurnia sebagai rekrutan baru pertamanya yang akan menjadi bagian dari sekuat 3 Indonesia musim 2023-2024. Diketahui di musim sebelumnya Rian Kurnia merupakan gelandang serang kanan yang memperkuat Persi Kabo dengan mencetak 4 gol dan 5 asis dari 30 penampilannya. Setelah Rian Kurnia beredar kabar bahwa pemain anyar lainnya akan segera menyusul untuk diperkenalkan kepada publik. Hal tersebut dikabarkan oleh akun Instagram gosip sepakbola Indonesia atgozibbola. Bahkan tidak hanya satu, melainkan tiga pemain akan mendapatkan sambutan Wilu Jeng Sumping sebagai tanda selamat datang bagi sang pemain. Dalam akun tersebut menampilkan tiga pemain dalam sebuah bingkai foto. Mereka adalah Edo Febriansah, Ibutu Gede, dan Rian Kurnia penyerang sayap baru Persi Bandung. Beberapa hari lagi diperkenalkan Persi Bandung, Herwigo, tulis akun Instagram atgozibbola pada Rabu 5 Mei 2023. Kini Rian Kurnia telah resmi diperkenalkan tinggal Edo Febriansah dan Ibutu Gede yang akan dinantikan membotong untuk menghiasi akun Instagram Persi Bandung. Berdasarkan catatan statistik di musim lalu yang dilansir dari raman transfer mat, Edo Febriansah bermain di sektor back sayap kiri. Dari 25 pertandingan yang dimainkan, back timnas Indonesia tersebut membukukan 5 gol dan 5 asis bagi Ranusantara FC. Salah satu asis yang dihasilkannya tercipta saat melawan Persi Bandung pada 19 perjuari 2023, di mana umpan silang yang dilepaskannya mampu dikonversikan menjadi gol bagi Yanis Mambo pada menit ke-60, sekaligus memperkecil kekalahan Ranusantara FC dengan skor 1-3. Sedangkan Ibutu Gede Juniantara menjadi pemain yang tidak tergantikan di barisan pertahanan tim berujuruk The Guardian musim lalu, di mana ia bermain dalam 30 pertandingan dan menghasilkan 1 asis gol dalam 2.518 menit bermain. Menarik untuk dinantikan nih, kipra dari Ibutu Gede, Edo Febriansah, dan Rian Kurnia di Persi Bandung. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.